Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Usma Yadi, membuka penyelenggaraan peribadatan keagamaan atau ceramah kering bagi anggota korpori Kota Administrasi Jakarta Timur di ruang pola kantor wali kota Jakarta Timur. Kegiatan keagamaan yang diikuti sedikit 100 orang anggota korpori di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan pencerama Ustadz Sofan mengangkat tema nilai-nilai Islam dalam aktivitas aparatur sipil negara bertujuan untuk memperkembali iman dan ketakwaan para anggota korpori Jakarta Timur kepada Allah SWT. Seko mengatakan kegiatan peribadatan keagamaan merupakan kegiatan rutin yang digelar saat ini sudah memasuki bulan kelima. Sebelumnya sudah dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerohanian dalam mempertebal keimanan bagi anggota korpori lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur. Udunya menjelaskan kegiatan ini memberikan manfaat siraman rohani sekaligus tambahan ilmu pengetahuan tentang agama. Melalui kegiatan ini diharapkan sebagai momentum dalam antisipasi terjadinya unsur negatif dalam profesional kerja yang dapat merusak citra bagi anggota korpori. Kita hari ini melaksanakan kegiatan keagamaan atau kalau diwisit lainnya macerama agama bagi pegawai kantor pemerintah korpori Jakarta Timur. Hari ini adalah hari Minggu Jawa, bulan yang kelima akan melaksanakan kegiatan ini. Hari ini tingkat kota, sebelum-sebelumnya tingkat kecamatan. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan semangat kepada pegawai, jangan monoton terus bekerja dengan tugas-tugas ini. Melainkan ilmu agama pun juga perlu dimasuki supaya mereka sadar bahwa hidup itu bukannya urusan dia, menurusan akhirat pun juga perlu diistikapi dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya tadi membuka hampir kurang-kurang dari 100 orang. Makanya saya menghimbau kepada para pejabat. Dan pejabat pun juga saya absente cuma 3 orang yang hadir. Untuk bulan depan barangkali atau bulan berikutnya, saya menghimbau kepada para pejabat, tolonglah hadir kegiatan ini. Kalau tidak sibuk, kalau tidak kegiatan lain. Karena ini adalah untuk menambah kita dalam rangka menambah wawasan keagaman kita. Kalau kita lihat, ada balance antara dunia dan akhirat itu harus kita tekankan. Kalau mereka bekerja hanya memotivasi urusan dunia, contoh sekarang nyawa-nyawa, kita bekerja mencari uang untuk rumah tangga kita. Itu boleh-boleh saja, tapi kalau kita plus kita bekerja mencari uang untuk tiba. Kita bekerja untuk ibadah, dan setelah itu kita berikan nafkah kepada keluarga kita itu. Jadi saya menambahkan kepada para pegawai. Itulah motivasi kita, kita bekerja ini adalah untuk ibadah menafkahi keluarga kita. Makanya belajarlah kegiatan pengajian atau kerjaan keagaman ini supaya kita mempunyai wawasan. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta. Satu ID melaporkan.